Intro Pas lagi mau nyebrang jalan yang super rame Kita mau maju, mundur, cantik Tunggu tunggu, buru-buru cantik Takut, takut jadi korban tak berkelari Sampai berpikir kalau seandainya bisa terbang Hmm, lupa gak punya sayap Dan kalau bisa terbang pun Di atas sana kan juga ada pesawat Mungkin gak sih, burung-burung atau serangga juga susah buat nyebrang Kalau kita tarik waktu ke beberapa tahun belakang Serangga dan burung udah lebih dulu menjadi penduduk di langit Dan tiba-tiba ada penduduk baru ngumpang lewat Tapi besar banget gak pake permisi apalagi salib Hmm, lagi-lagi Apa bener pesawat emang suka lewat tanpa permisi? Atau lebih parahnya lagi, nabrak terbang? Jadi, sebenernya pesawat didesain dengan mesin yang dipersiapin Untuk nahan serangan dari burung Tapi, gak semua burung Makanya tabrakan dengan burung dengan ukuran yang cukup besar Ataupun burung kecil yang terbang segerombolan Bisa nyebabin kecelakaan yang fatal Sampai bisa berlutuk pada kematian Tapi tenang Kecelakaan akibat tubrukan ini sangat jarang Biasanya terdeteksi pun setelah landing Dan pada faktanya Pesawat sebenernya gak seneng kok nabrak burung Dari pilot sampai sistem di bandara Semua menjaga burung deket-deket sama pesawat Karena takut burungnya mengganggu proses take off Ataupun sebaliknya Malah menyakiti si burung Tubrukan ini biasa terjadi saat pesawat mau take off Karena burung gak bisa terbang setinggi pesawat Dan begitu juga dengan serangga Oh iya Untuk serangga Sampai sekarang Belum ada bukti yang menyatakan Kalau pesawat suka nabrak serangga Oke Jadi sekarang kita tahu Kalau ternyata pesawat sama burung itu Sebenarnya kayak anak kembar Gak boleh dempet Apalagi nabrak Dan Seperti biasa Terima kasih Hi! Thanks for stopping by our video Don't forget to comment, like, and subscribe!